Pesona dan keindahan pulau Dewata Bali sepertinya menjadi magnet yang tak mampu ditolak pasangan artis Pongki Barata dan Sofi Navita. Setelah sekian lama menekuni karir dan mencari nafkah di ibu kota Jakarta, keduanya akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Bali. Sebuah rumah yang biasa mereka tempati beserta barang-barangnya pun mereka jual dalam program Garasi Sale. Keluarga Pongki kini menetap di Bali bersama dua anaknya. Pertama memang tidak berencana untuk lama tinggal di Jakarta. Banyak tempat-tempat yang kita anggap sebagai calon tempat baik tinggal. Keluarga kami yang tidak di Jakarta misalkan. Beberapa tempat sudah kita jajaki. Salah satu tempat yang punya akses kemana-mana yang banyak itu Bali. Kemudian tempat hiburannya juga alamnya juga bagus. Hiburan alam. Hiburan alamnya juga bagus dan banyak. Kemudian kebetulan juga kita kalau liburan selalu kalau lokal misalkan ya sekitaran situ juga. Jadi kayaknya mengarahnya itu ke situ terus. Akhirnya kita buat keputusan. Tapi kita tidak ada cita-cita awalnya. Awalnya tidak ada. Sama sekali tidak ada. Rumah itu satu rumah kita gerasil semua. Dikasih label harga. Kita jual semua. Kita bawa uang. Kita tidak bawa barang. Pindah saja bawa koper. Kita tidak bawa barang. Benar-benar koper ya. Koper kita berempat. Dan gitar. Sudah. 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 Satu saya. Jual semua. Jual. Bukan hal mudah ternyata pindah rumah dan beradaptasi di tempat yang baru. Nyatanya mengaku tak punya persiapan matang. Pongki dan Avita sempat tak siap dengan gaya hidup yang baru di Bali. Pengeluaran mereka sempat kebobolan. Hingga cukup banyak harus mengeluarkan biaya hidup di sana. Saya dianugerahi kemampuan manajerial yang baik ya Jadi untuk kos itu selalu tertangani dengan baik Tentu berbeda pengeluaran UKSBY Tentu berbeda pengeluarannya ketika saya di Jakarta dengan saya di Bali Cuman yang saya keluarkan itu sebanding Sebanding dengan travelingnya dan saya pulangnya kemana gitu Ya pengorbanan itu dalam hidup selalu ada loh Ibaratnya gini, mau tinggal di Jakarta Pengorbanannya ABCD Misalnya macet ya kita harus hadapi uang lebih Mungkin udah punya mobil tapi tetap harus ngegojek gitu kan Itu pengorbanan Pengorbanan kita ketika harus travel adalah Ya kita gak bebanin ke CEO-nya untuk uang pesawat kita CEO semua tahu kita masih di Jakarta Tapi ada juga yang mau bebas ya Ada ya tapi kebanyakan memang rata-rata ketika kita gak membebani Ya saya menciptakan pengorbanan ya pengorbanannya ya Kita gak usah jajan terlalu banyak Dan memang gak pengen jajan juga kalau disana Disana satu titik ke satu titik itu bisa ditempu dalam waktu beberapa menit Jadi gak perlu mampir-mampir Gak ada jajan, gak high cost juga sih disana Karena kita masak kita di rumah Jadi gak perlu sepir ya, gak perlu driver Gak perlu asisten rumah tangga yang stand-by Gak perlu harus ditaklan diri Lumayan, jadi seimbang Yang harus keluar buat ongkos itu Tapi kan gak keluar ongkos Baya driver atau apa Di sini kalau gak punya support sistem itu repot sih Kalau kita gak ada driver Mungkin ya keluarga-keluarga muda Kita mengerti sih Kita mengerti itu Makanya tergantung kebutuhan keluarganya maunya apa Kalau kita sih rock and roll aja Tak bisa ditepis Pongki juga Navita Beberapa waktu tinggal di Bali Keduanya sempat dihinggapi perasaan khawatir Akan sulit mendapat tawaran pekerjaan Untungnya kekhawatiran itu tak terlalu lama mereka temui Pongki dan istri kini justru banyak mendapat kesempatan yang tak terduga Mereka tak menyangka rupanya begitu banyak peluang bisa digarap di tempat yang baru Kalau butuh sepatu lain bagus lagi Ternyata juga di tempat yang baru kita juga menemukan peluang-peluang lain ya Yang tidak pernah terpikir gitu Sebelumnya Sebelumnya Ketemu sahabat baru Orang yang bidangnya beda Ngobrol-ngobrol Kita bisa kerjain ini, bisa kerjain ini Nah oke bisa jadi peluang ini, peluang ini Nah saya pikir tuh Awal yang baik buat kita sebagai orang Kalau saya sih ya Tadi ke sini macam tuh ngomong Gila stres banget Tapi kan itu kan hanya satu dari sekian permasalahan hidup tuh Gak usah diobrolin Cuman oke Kita punya masa depan yang lebih bagus nih di tempat lain Kita coba aja Nah daripada marah-marah Ya udah kita pindah Jadi kita gak akan komplain lagi Gak pernah lihat di pet atau Twitter saya tentang saya marah-marah macet Gak akan pernah Bukan berarti gak boleh marah-marah macet ya Kita memilih untuk gak marah-marah soal macet Nah makanya kita pindah gitu Itu aja sih segampang itu Gak berarti kalau pindah terus gak ketemu macet juga Gak Intinya memang kebahagiaan itu harus kita yang cari sendiri gitu loh Kebahagiaanmu dimana Nah kalau aku ngomong-ngomong sama macet but you're still happy Gak apa Gitu Cuma saat ini Saat ini nih tahun 2016 nih Saat ini keluarga kami sedang merasa cocoknya disana Selain Pongki, Sofina Vita Keluarga Epi Salma dan Cokorda Bagus juga memutuskan pindah ke Bali Hanya saja lantaran masih ingin memenuhi passionnya di dunia seni dan acting Epi Salma mengaku sering mengadakan perjalanan bolak-balik Jakarta-Bali Untuk kegiatannya itu Satu lagi artis yang memutuskan meninggalkan Jakarta setelah menikah adalah Nana Mirda dan suaminya Andrew White Nana sendiri tampaknya tidak keberatan dengan keputusan itu Dari foto-foto yang diunggahnya Nana tampak bahagia hidup di Bali Dengan suami dan dua buah hatinya Jason Deandra White dan Sarah Deanna White Artis lainnya yang memutuskan tinggal di Bali adalah Nova Eliza Terhitung sejak 2012 lalu Nova menetap di kawasan Seminyak, Bali Janda Mirwan Suarso ini bersyukur selama tinggal di Bali tak sekalipun mengalami hal yang tidak menyenangkan Menurut perempuan penyuka yoga dan pilates ini Bali sangat cocok untuk tempat tinggal bersama anak sematawayangnya Naima Malinka Penatnya suasana Jakarta ternyata juga memaksa model yang juga artis Indah kalalu pindah ke Bali Karena merasa Jakarta tidak aman dan nyaman untuk pertumbuhan anak-anaknya Indah bersama suami akhirnya hijrah ke Bali sejak beberapa tahun lalu Sayangnya saat Indah dan anak-anak di Bali Hingga sekarang ini suami Indah Justin Werner masih tetap bekerja di Jakarta Karena kondisi dan demi kebaikan anak-anaknya Indah pun ikhlas bila mereka hanya bertemu saat weekend saja Suami Indah Justin Werner masih tetap bekerja di Jakarta Karena kondisi dan demi kebaikan anak-anaknya Indah pun ikhlas bila mereka hanya bertemu saat weekend saja Halo selamat pagi kembali bertemu di Inset Pagi bersama dengan saya Nadia Mulya Dan saya Ananda Omes Tadi dibuka dengan indahnya pasangan Tongki Barata dan Sofi Navita ke Bali Itu keputusan besar loh Keputusan besar dan tidak hanya mereka saja banyak juga selebri lainnya Pasangan selebriti utamanya memilih untuk hijrah ke sana dengan berbagai alasan ya pemirsa Ada yang ingin mencari inspirasi mungkin seperti Sofi yang baru saja launching buku mungkin Nanti di Bali dia bisa mendapatkan lebih banyak ilham lagi kan untuk buku selanjutnya ya Luar biasa ya pasangan yang seru tuh kayaknya Launching buku ditemukan sama suami pasti yang ngisi acara juga mungkin suaminya juga Nah iya kan Gitar sambil nyanyi juga Multifungsi Multifungsi Selamat untuk launching bukunya juga selamat di rumah barunya Yes yes Tapi pemirsa tadi kan sih bilang banyak sekali alasan Tapi biasanya alasan yang paling utama adalah demi anak ya gak sih Anak tuh ngerasa kadang-kadang aduh mama papa di kota besar seperti di Jakarta nih ya Kayaknya lama dimacet Gak bisa nganterin aku sekolah dan seterusnya Suka protes kan anaknya jadinya Ngomongin soal anak ngomongin soal protes ini kayaknya ada yang pas banget nih Ada kabar dari Ayu Ting Ting yang katanya Bilkis udah mulai bisa protes Udah mulai bisa protes Demo Wih Ke gedung gugurnur Boong Lebay 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 Ya gak protesnya mengenai apa nih Gak tau kayaknya Lah gimana Gak tau sibuk kali mamanya Itu yakin Gak tau Hanya karena masalah sibuk doang Gak tau Mungkin mamanya sibuk nyari alamat terus Maka udah ada ya Udah lama lagi Lama lagi Oke 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 Seperti apa kira-kira protesnya Bilkis Dan bagaimana cara Ayu Ting Ting menanggatinya Sesaat lagi Tetap di Insert lagi Selamat menanggatinya Selamat menanggatinya